Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to my channel Hai teman-teman Hari ini aku mau masak Masakan terfavorit Nah mau tau Taraaa Ini dia Hari ini teman-teman Aku mau masak jengkol Rendang jengkol Yang spesial Nah sekarang aku mau kasih tip ke kalian Gimana caranya Masak jengkol itu biar gak bau Dan Gak buat Getir deh mulut kita waktu makan jengkolnya Oke Ini dia tipnya Aku pakai Daun beli mingguluh Sekitaran 5 Ini teman-teman Jengkol aku udah aku rendem semalaman Udah aku cuci bersih ya 1 kg jengkol Sekarang kita langsung masukin Daun beli mingguluhnya Aku punya teh Sari wangi nih Teh kantong Masukin Nah ini dia Ini teman-teman Namanya daun kedondong Daun kedondong Bukan daun kedondong yang buahnya bisa dimakan ya teman-teman Ini daun kedondong Kedondong pager Nah Ini Kita kayak giniin aja Masukin Kayak gini Nah Sekarang teman-teman Kita masaknya Pakai air Cucian beras Aku tadi cuci beras Kemudian airnya Aku Aku Simpen kayak gini Untuk rebusan jengkolnya Bentar ya teman-teman Nah Kayak gini Kita saring Teman-teman Aku mau cerita ke kalian Dulu Aku pernah masak Daun papaya Bunga daun papaya Sebelum diolah Aku taruh daun kedondong ini Dan hasilnya Nggak pahit sedikit pun Beneran Jangan lupa Kita kasih garam ya teman-teman Nah Kemudian kita tutup Untuk kita masak Ini kita masak Kurang lebih 30 menit teman-teman ya Kita tutup Oke Sekarang Aku mau nyiapin Bumbu-bumbu rahasia Yang buat Jengkol itu spesial Ikutin terus video dari aku ya Teman-teman Ini kurang lebih Udah 15 menit teman-teman ya Sekarang kita buka Untuk kita Aduk Biar Daun-daun ini Merata nanti Nah teman-teman Ini yang membuat Jengkol kita itu Luar biasa teman-teman Karena rempah-rempah ini Tehnya Nanti jengkolnya itu Berasa tehnya Harum Teh sari wangi Nah kita tutup lagi Sampai Airnya itu Benar-benar Menyusut ya Teman-teman Oke Sekarang Jengkol aku Udah aku rebus Sekitaran 25 menit Kurang lebih Sekarang aku udah Matiin kompor Aku mau cuci Sayang Aku mau cuci Dan aku mau geprek dulu Biar nanti Bumbu-bumbunya meresap Setelah itu Kita Siapin bumbunya Stay terus disini ya Teman-teman Teman-teman Sekarang nih Aku Mau tunjukin ke kalian Bumbu-bumbu Yang aku pakai Untuk rendang jengkol aku Ini teman-teman Jengkolnya udah Aku geprek tadi ya Bumbunya Aku ini Punya lengkuas Segini dia Kurang lebih 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah Ini jahenya Ini jahenya segini Teman-teman Kalian bisa lihat Nah ini jahenya Coba di zoom Nah ini jahe Kemudian kemiri Ini ada cabai merah 12 buah Cabai kering Cabai merah kering 12 buah Nanti Bagi kalian yang banyak Kak Kenapa sih Harus pakai cabai merah Kering lagi Nah Cabai merah ini Buat nanti Rendang jengkol kita itu Warnanya itu Merah Meriah Nah Aku pernah pakai cabai ini aja Teman-teman Nanti Jengkol kita itu Merahnya itu Nggak Ngejreng Kayak gitu Kemudian pedesnya Lebih pedes cabai ini Dibandingkan cabai ini Nah Kemudian bahan selanjutnya Ini ada Sede 2 Yang udah aku geprek Daun pandan Daun jeruk Gula merah Nah yang membuat Teman-teman Apa namanya Rendang kita itu Luar biasa Teman-teman Aku pakainya ini Ini adalah Kelapa gongseng Yang udah dihaluskan Nah ini dia kayak gini Jadinya Ini kurang lebih 3 sendok makan Kemudian santan Ini santan ini Aku pakai 1 butiran Kelapa Oke Sekarang aku mau Halusin bumbu-bumbunya Dan kita akan masak Nah teman-teman Sekarang kita Mau masak ya Pertama-tama Aku lupa bilang Sama kalian Kita harus Aku pakai Bawangnya Untuk menumis Nah kita masukin Bawangnya dulu Sere Daun pandan Kita tumis Sampai Harum Kemudian teman-teman Kalau udah harum Kayak gini Bawang Sama adun pandannya Kita masukin Bumbu halusnya Yang udah Kita blend tadi Sampai jumpa Sampai jumpa di video Nah tadi aku ketumbarnya Enggak aku halusin ya teman-teman Karena aku pakai ketumbar bubuk Yang saset kayak gini Kalau teman-teman mau pakai ketumbar bubuk Silahkan Saya kira 1 sendok makan ya teman-teman Kemudian aku pakai kunyit bubuk juga Nah aku pakai ketumbar bubuknya Segini teman-teman kurang lebih Nah ini kita tumis dulu teman-teman Sampai harum Baru nanti kita masukin jengkolnya Nah teman-teman Kalau dia misalnya udah melutup-melutup Kayak gini Udah mengeluarkan aroma yang harum Kemudian kita masukin langsung jengkolnya Oke Ini jengkolnya Yang udah kita rebus tadi Nah jangan lupa Taruh garumnya ya Sekarang aku mau taruh garum Aku taruh garumnya Biar meresap ke jengkolnya Nanti dites rasa teman-teman ya Kalau garamnya disesuaiin aja sama Garam teman-teman di rumah Karena keasinan garam itu berbeda-beda Langsung kita masukin Kelapa ini Kelapa gongseng yang udah dihaluskan Langsung masukin santannya Nah sebenernya teman-teman Santan ini bisa kita masukin Langsung sampai habis Jadi karena tempat kuali aku ini kecil Jadi aku taruhnya setengah Nanti waktu udah menyusut Aku taruh lagi santannya Jadi buat teman-teman yang Punya kualinya yang agak lebar Lebih besar dari aku Bisa langsung dituangin santannya Sampai habis ya teman-teman Oke sekarang kita tunggu Sampai mendidih atau santannya menyusut Teman-teman Ini udah 90% ya teman-teman Matangnya Baru aku taruh Daun jeruk Yang tadi aku cincang halus Sama gula merahnya Nah kayak gini Ini bisa kita masak lagi Sekitaran 10 menit lah kurang lebih Kemudian Udah matang Ini aku tunggu lagi Sekitaran 10 menit ya teman-teman Biar bener-bener garing Biar bener-bener Kuahnya ini mengental Nah teman-teman Kalau udah sekarang Udah modelnya kayak gini Ini jengkolnya udah matang Dan bisa kita matikan apinya Sekarang Kita mau cicipin Dan mau menyajikan jengkol rendang Oke stay ya Oke teman-teman Sekarang rendang jengkol yang spesial banget dari aku Udah siap disajikan Nah sekarang kita coba ya teman-teman Gimana sih rasa rendang spesial ala aku Ini rendangnya teman-teman Udah empuk banget Udah Bumbunya udah meresah Sangat banget ke dalamnya Teman-teman bisa lihat berapa lama tadi ya Kita masak Bismillahirrahmanirrahim Bentar teman-teman Bumbunya harum Karena kita pakai Daun pandan tadi Kemudian teman-teman Jengkolnya empuk Bumbunya meresah ke dalamnya Gurih Hmm Hmm Teman-teman Buat kalian pencinta jengkol Buat kalian pencinta jengkol Kalian jangan lupa coba resep dari aku Ini memang bener-bener resep Yang aku buat Yang memakai bumbu-bumbu asli Dan yang pastinya manius Teman-teman harus coba ya Hmm Teman-teman Teman-teman Ini luar biasa Ini luar biasa teman-teman Aku gak bohong teman-teman Karena pokoknya harus coba Rendang jengkol ini Lihat intinya teman-teman Kalau kita masak itu Kita harus Ikhlas Harus senang Dengan masakan kita yang udah kita buat Dan kita udah bersusah payah Buat bumbunya dari tadi teman-teman Hasilnya Akhirnya Kita dapetin Akhir juga yang lebih baik Sekian hari ini Dari aku teman-teman Buat kalian Stay terus di channel aku Dan selamat makan Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencoba